Jadi dia mengatakan bahwa Kiai yang alim Dibandingkan dengan Habib yang bodoh Itu jauh lebih mulia Habib yang bodoh Daripada Kiai yang alim Walaupun anak kecil Habib Ada orang gila Garis keturunan yang nyambung ke Rasulullah Ya Habib Tetap Habib Iya gak bisa kita hilangkan ke Habib Iban Beda dengan orang berilmu Kalau orang berilmu gila gak disebut Ada Kiai dia gila Hilangkan ilmu Ada Habib gila Hilang gak ke Habib Iban Karena Bidaatur Rasul Maka para ulama menjawab Yang kedua yang lebih utama Garis keturunan itu zat Gak bisa dirubah Zat Darah daging Oke guys sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Oke guys pada video kali ini Saya ingin mengajak kepada Kalian semua khususnya kepada sahabat FK Channel Untuk menyimak penjelasan Ustadz Nur Ikhya Salafi guys Yang mengkoreksi Dan meluruskan Habib Bahar bin Smith Kemudian Habib Rizik Sihab Dan juga Ketua Umum Robitoh Alawiah Yaitu Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf Yang mana mereka ini menjelaskan Awalnya maksud saya Menjelaskan bahwa Habib itu Lebih utama dan Lebih mulia daripada ilmu guys Nah pertanyaannya Benarkah demikian? Oleh karenanya Ayo kita simak Baik-baik penjelasan Ustadz Nur Ikhya Salafi berikut ini Dan saya harap Jangan di skip ya guys Agar nantinya kalian bisa Memahami secara utuh Dan tidak sepotong-potong Karena menurut saya Penjelasan ini sangat penting Untuk kita ketahui Dan kita pahami Agar kita tidak mudah Dibohongi Dan diberi penjelasan-penjelasan Yang sebenarnya Itu tidak sesuai dengan Tekstnya guys Ya guys Sebenarnya video ini Sangat cocok sekali Untuk didengarkan Oleh kaum sudrun Atau kaum kadrun Yang mungkin selama ini Masih tertutup hati dan pendengarannya Sehingga Sampai saat ini Mereka Masih Selalu merasa Paling benar Yuk guys Langsung saja Kita simak Video Berikut ini Para pemirsa dan pendengar sekalian Habib Bahar bin Sumed Membaca kitabnya itu juga Salah Dan Pemahamannya pun Keliru Nah ini Beliau membaca Wah Talafal A'immatu A'yahuma Afdhulu Beliau memahami Wattakfako Al-A'immatu A'yahuma Afdhulu Yang dibaca itu Ikhtilaf kok Jadi Itifak itu bagaimana Subhanallah Sudah sepakat bahwa Yang paling mulia adalah Mulianya nasab Karena nasab itu Zati Ini Subhanallah Selalu pasti menggiring Di situ Sama seperti Habib Rizik Yang siap Waktu menerangkan tentang Ali Al-Uradi Subhanallah Benar-benar Nuriyah Rasulullah Terbukti sebagai Rawi hadis Diriwetkan oleh Imam At-Turmudi juga Hadisnya termasuk Rawi Yang dicantumkan oleh Imam At-Tirmidi Subhanallah Bagus Tapi ketika Meloncat ke arah Nama Ubaidillah Bin Ahmad Ke abad 12 Dia juga Subhanallah Pasti menutupnya dengan Kata-kata seperti itu Seakan-akan itu benar Seakan-akan itu benar Bagi orang awam Yang tidak teliti Pasti akan Menikuti Pemahaman ini Oleh sebab itu Ini saya luruskan Bahwa Yang terjadi Di antara para imam Atau ulama Atau ilmuwan Siapa yang lebih mulia Faktor keturunankah Atau faktor ilmunyakah Ini masih terjadi Perdebatan Kok tiba-tiba Habib Bahar mengatakan Pemufakatan Itu bagaimana Ya ini saya maknanya Dengan makna Alapesandran Wah talafalan Persulayan Soko al-a'immatu Poro imam Ayuhuma Sebenar ayu Bukan ayahuma Ayuh Ayuhuma Utamindik Ayuhuma Mulyani Nasab Karimuryani Ilmu Afdoluk Angluwe Utamoh Kolah Nudikoh Sobaba Adul Ulamai Setengah Korowang Alim Filmu Faudolati Bukan Filma Faudolati Bukan Filma Faudolati Filmu Faudolati Ing dalem Masalah Unggul Unggulane Bayi Nasyarafi Ilmi Ing dalem Andarani Mulyani Ilmu Wasyarafi Nasab Bilang Mulyani Nasab Syarafi Ilmi Mulyani Ilmu Am Syarafi Nasabi Am Syarafi Nasabi Utawa Mulyani Nasab Anabawi Kang Bangso Kenabian Jadi Lebih Mulya Mana Ilmu Atau Nasab Jawabannya Adalah Zahabah Nganggu Soboh Jamun Golongan Minal Ulama Isang Nganggu Alin Alah Tahdilithani Engatasi Ngunggul No Sing Nomor Loro Yaitu Sarofin Nasab Ini Sebagian Golongan Ulama Itu Ada Yang Mengatakan Bahwa Nasab Itu Lebih Utama Walaupun Dia Bodoh Alasannya Apa? Kalau Nganggu Nganggu Sopo Jam Un Minal Ulama Lian Lian Nahu Koronosa Temene Asani Atau Nasab Ikul Zatiyun Bong Sozat Ini yang dibanggakan oleh Habib Bahar Zati alias Internal Darah Katanya Nah Ini Beliau Habib Bahkir Ini Meneruskan Washtani Arodun Washtani Itu Bukan Terusannya Dari Awal Bukan Pendapat Ya Sebagian Golongan Dari Ulama Ini Mengatakan Bahwa Lebih Utama Nasab Alasannya Mereka Adalah Karena Nasab Itu Zati Kemuliaan Secara Internal Darah Ya Lawas Thani Ada pun Pendapat Yang kedua Harusnya Begitu Washtani Lan Pendapat Engkang Kapeng Pindu Alias Ngilmu Itu Arodun Anyarteko Anyarteko Alias External Usaha Bilkasat Ilmu Itu Didapatkan Bukan Dari Warisan Tapi Dari Pencarian Dari Usaha Sama Seperti Beramal Saleh Bertakwa Itu Faktor Arobi Bukan Dati Farod Jahat Mongko Munggul No Opo Pendapat As-Sani Al-Ula Eng Pendapat Sarofil Ilmi Alias Ngilmusin Pertama Jadi Ini Masih Terjadi Ihtilaf Jadi Jangan Dikatakan Ittifak Wah Wah Hilaf Wiyah Dikatakan Ittifak Ya itu Bagaimana Kan sudah Dibaca Jadi Mohon Habib Bahar Untuk Teliti Dan Hati-hati Ketika Menyampaikan Argumentasi Referensi Ya Literasi Kekalaya Kekalaya Umum Itu Harus Hati-hati Banyak Yang Ngoreksi Termasuk Saya Ini Orang Deso Seperti Saya Katanya Saya Kiyai Bukan Saya Ini Orang Biasa Masyarakat Awam Orang Bodoh Saya Jadi Begitu Bacanya Kola Ba'udul Ulama'i Filmu Faudolati Baina Syarafil Ilmi Wasyarafil Nasabi Syarafil Ilmi Am Syarafil Nasabi Nabawi Zahab Jam'un Minal Ulama'i Ala Tafdil Thani Kolu Lianna Hul Dati Yun Wathani Arudun Farad Jahal Ula Jadi Lebih Utama Ilmi Bukan Nasab Kemarin Yang sudah Disampaikan Oleh Ustadz Bilang Al-Ghifari Itu Sudah Fatal Kalah Telak Tidak Ada Dasar Dalilnya Dengan Bukti Seperti Itu Seharusnya Habib Taufik Bin Abdul Qadir Asgab Meluruskan Pemahaman Pemahaman Keliru Di Masyarakat Yang Seperti Itu Tapi Malah Beliau Tetap Mengunggulkan Nasab Lagi Mengedepankan Keistimewaan Nasab Itu Bagaimana Harusnya Habib Taufik Bin Abdul Qadir Asgab Mengingatkan Jangan Begitu Itu Pemahaman Yang Keliru Itu Dalilnya Tidak Ada Di Kitab Manapun Di Hadis Apapun Malah Tidak Tidak Al-Quran Al-Karim Tidak 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 Salah Paham Kalau Di Kitab Marokil Ubudiyah Karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani Itu Malah Justru Satu Orang Yair Aling Itu Bisa Mengalahkan 60 Habib Jahil Itu Malah Justru Yang Bener Jangan Jangan Dibolak Balik 70 Dari Mana Angka 70 Dari Mana Mungkin Itu Pendapat Dari Habib Zen Bin Sumed Itu Mungkin Juga Bisa Ini Pendapat Pendapat Itu Jangan Dipaksakan Kepada Umat Untuk Mengikuti Dan Meyakin Jangan Seperti Itu Kembali Kepada Bahasan Bacaan Dan Pemahaman Harul Bahar Bin Sumed Tentang Kesepakatan Para Imam Yang Mengunggulkan Keutamaan Nasad Karena Alasannya adalah Zatiyun Bukan Arodi Zati Itu Internal Garah 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 Subhanallah Mesti Begitu Ini Namanya Sihir Namanya Bagian Daripada Ain Inilah Namanya Ain Dan Sihir Itu Sehingga Pengikut Fanatik Para Habib Itu Masih Tersihir Sampai Sekarang Masih Tergendam Sampai Sekarang Mohon Maaf Nah Ini Mulai Lamat Lamat Ya Baru Bangun Dari Tidur Atau Ngantuknya Banyak Yang Sudah Mulai Sadar Netral Cintailah Segala Sesuatu Atau Siapapun Itu Sekedarnya Saja Karena Suatu Saat Kamu Akan Membencinya Dan Bencilah Segala Sesuatu Itu Juga Sekedarnya Saja Karena Suatu Saat Kamu Akan Mencintainya Objektiflah Berada Di tengah Adillah Terhadap Diri Sendiri Dan Terhadap Orang Jadi Berbagai Macam Kujah Yang Pertama Sudah Saya Sandah Tentang Bahrol Ansab Dan Abnaul Imam Sudah Mentah Begitu Sanggahan Dari Hanif Al-Aktos Menantinya Habib Rizik Yang Menyanggah Ya Yaji Imaduddin Usman Juga Sudah Sudah Saya Katakan Mentah Karena Mengambil Seakan-akan Kitab Lama Imam Ubaydili Berkata Dari Mana Imam Ubaydili Berkata Di kitab Di kitab Mana Katanya Imam Ubaydili Itu kitab Tidak Hanya Tahad Bula Ansab Saja Itu kan Hanya Reka Reka Saja Perkiraan Hanya Persangkaan Saja Mana kitab Kalau Imam Al-Ubaidili Berkata Bahwa Imam Ahmad Bin Isha Al-Muhajir Itu Memiliki Anak Yang Bernama Abdullah Atau Ubaydillah Empat Abad Berturut-turut Mulai Abad Empat Lima Enam Tujuh Enggak Amat Ubed Atau Abdullah Baru Abad Sembilan Mulai Ada Abdullah Abad Sepuluh Baru Tampil Ubaydillah Dikuatkan Lagi Pada Abad Abad Setelah Sampai Abad Tiga Belas Murni Sukses Mencangkokkan Mencantolkan Masyid Jadi Ubaydillah Bin Ahmad Bin Isha Al-Muhajir Jangan Mimpi Di Siang Bolong Ini Ini Bukan Kebencian Meluruskan Sekali lagi Meluruskan Urgensinya Apa Urgensinya Adalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Tidak ada Kementerian Apapun Hanya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Menyampaikan Dan Meluruskan Pembahaman Yakinan Masyarakat Kita Yang Sudah Terkontaminasi Dengan Doctrine Doctrine Yang Menyimpang Termasuk Doctrine Ada cerita lagi Besar-besarkan Keturunan Ba'alawi Katanya Bisa terbang Sampai Tembus Langit Ngomong Ngopo Itu Ngomong Zaman Kerajaan Majapahid Itu Ya Mungkin Cocok Kalau Ngomong Sekarang Sudah Cermin Cerdas Jadi Para Pemirsa Pendengar Sekalian Dan Seluruh Umat Islam Di Indonesia Bahkan Dunia Imam Al-Umari Pengarang Kitab Al-Majdi Muridnya Langsung Imam Al-Ubaidili Abu Hasan Al-Ubaidili Jadi As-Said As-Sharif Al-Ajal Najmud Din Abil Hasan Ali Bin Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin Muhammad Al-Balawi Al-Umari Al-Nas Sabah Al-Umari Bukan Al-Umri Al-Umari Itu Keturunan Dari Putranya Saidina Ali Yang lain Dari Istri Saidina Al-Fatimah Jadi Beliau Saidina Ali Itu punya putra Al-Umari Al-Athrof Jadi Keturunannya Itu Al-Umari Jadi Ini Kitab Al-Majdi Ini Pas Nyambung Dengan Kitab Karangan Imam Abu Hasan Al-Ubaidili Abad Keempat Terus Lima Ya guys Itulah tadi penjelasan Ustadz Nur Ihyya Salafi Tentang Keutamaan Nasab Dengan Ilmu Guys Dan Selama ini Yang kita dengar Dari penjelasan Habib Bahar Habib Rizik Dan Maupun Habib Taufik Mereka mengatakan Lebih utama Nasab Daripada Ilmu Bahkan Meskipun Habib tersebut Jahil Atau bodoh guys Itu masih lebih utama Dibanding dengan 70 Kiai Yang Berilmu Dan sekarang Kita menjadi tahu ya guys Melalui penjelasan Ustadz Nur Ihyya Salafi ini Bahwa Ternyata Ada Terusan Redaksi Atau pendapat Lain Yang Kemudian Tidak mereka Baca guys Jadi Ada redaksi lain Yang tidak dibaca oleh Habib Bahar CS ini Yaitu Pendapat ulama Yang mengatakan Bahwa Ilmu itu Lebih utama Atau lebih mulia Daripada Nasab yang Jahil Atau bodoh Artinya guys Disini ternyata Ada dua pendapat Ulama Yang berbeda Yang pertama Mengatakan bahwa Nasab itu Lebih utama Atau lebih mulia Daripada ilmu Sekalipun Habib itu bodoh Sementara Pendapat ulama Yang kedua Mengatakan bahwa Ilmu itu Jauh lebih utama Jauh lebih mulia Daripada Nasab guys Dan disini Dan disini Menurut saya Ustadz Nur Ihya Salafi ini Sudah Berbuat fair Dan adil Kenapa Karena beliau Membacakan Kedua Pendapat Tersebut Persoalan Kalian mau Mengambil Atau mau Mengikuti Pendapat yang Mana Itu terserah Kalian guys Dan hal itu guys Menurut saya Sasas saja ya Ini kan cuman Pendapat Jadi sebenarnya Kita itu bebas Mau mengikuti Pendapat yang Mana Pendapat yang Pertama Yang mengatakan Bahwa Nasab itu Lebih utama Atau Lebih mulia Dari ilmu Atau Pendapat yang Kedua Yang mengatakan Bahwa Ilmulah yang Lebih mulia Yang lebih utama Dibanding Dengan Nasab Dan kalau kalian Lebih mengikuti Pendapat yang Mana guys Silahkan tulis Di kolom komentar Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dan Terima kasih